Oke, saya mau sharing cara trading pakai tools-nya kita yang namanya Hayabusa. Apa sih sebenarnya Hayabusa itu? Oke, Hayabusa itu tools trading-nya kita, yang trading-nya semi-otomatis juga seperti yang lain-lain. Lebih banyak dipakai buat trader-trader yang punya ketepatan. Kalau seandainya entry, entry-nya langsung bagus biasanya. Kalau itu cocok buat trader-trader yang suka trading-nya pakai strategi mungkin cacing, CSI, atau mungkin yang trading pakai ASR. Atau yang trading break up. Pokoknya mereka-mereka yang presisi, masuk biasanya langsung floating, floating plus biasanya. Lebih bagus, cocok buat mereka. Oke, fiturnya apa? Sudah pasti, kita pakai ini itu untuk bantu kita punya trading, bantu handle kita punya trading. Yang pertama, pasti handle money management-nya kita. Yang kedua, untuk bantu close order-nya kita ketika market balik arah. Kalau rugi, cut loss. Tapi ada tambahan ya, trading pakai Hayabusa, Hayabusa bisa bantu hedging. Kalau rugi dia kunci, dia bantu bukain kunciannya, otomatis. Tapi tentu saja risikonya tambah besar. Mekanismenya seperti apa, nanti saya terangin. Setelah hedging, bisa juga di-recovery, dibuka hedging-nya, dan di-hedging kembali. Jadi ya, tentu saja risikonya makin besar lagi, dan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Seperti apa, nanti juga saya kasih contohnya. Ini secara garis besar dulu ya, biar tahu ya. Selanjutnya, entry-nya pakai apa, ya. Biasanya, Anda bisa langsung entry instant order, pencet tombol buy atau tombol sell yang ada di layar ya. Anda bisa buy beberapa kali. Anda bisa gambar garis chartis, ya. Seperti hal yang Anda tadi pakai bluetooth, ya. Pakai chartis, ya. Anda gambar chartis buy, chartis sell. Anda mau gambar chartis buy 1, buy 2, buy 3, ya. Bisa. Atau Anda gambar yang namanya area. Ketika market masuk dalam area, dia akan nunggu signal reversal di dalam area tersebut. Maka si toolset otomatis buka posisi buy atau sell, tergantung area yang Anda gambar, ya. Selanjutnya, exit. Exit-nya bagaimana? Si EA akan tutup kalau ada signal reversal dari time frame yang sudah ditentukan, ya. Dari make the cross di time frame yang sudah ditentukan, ya. Take profit, ya. Anda bisa setting take profit-nya. Tapi ditutupnya salah satu. Balik arah atau sentuh take profit. Nah, tentu saja sebelum menggunakan ini, Anda mesti punya skills, technical analysis Anda yang bagus, ya. Supaya bisa masuknya agak presisi, ya. Stop loss-nya kecil, ya. Dan fundamental analysis, ya. Itu untuk tambahan saja, ya. Kalau diperlukan, ya. Oke, biar nggak bingung, saya langsung tunjukin cara-cara trading-nya, ya. Saya akan menerima kasih. selamat menikmati